Intro Sempurna sudah ungkapan syukur bagi Anang Hermansyah dan Ashanti saat menempati rumah baru mereka yang begitu megah di kawasan Cinere. Tadi malam, pasangan ini pun menggelar syukuran atas rumah baru mereka bersama puluhan anak yatim. Acara itu juga dihadiri sejumlah selebritis, bahkan pejabat tinggi di negeri ini. Acara dibuka dengan sholat berjamaah dan pengajian. Maka seperti inilah acara tersebut yang terkam oleh kamera was-was. Intro Bismillahirrahmanirrahim Hatta Rajasa yang merupakan Menko Perekonomian menyempatkan hadir dalam acara Tashakuran semalam seolah menjadi tamu istimewa bagi pasangan ini. Pasalnya, selain ingin melihat lebih dekat seperti apa kediaman mewah Anang Hermansyah yang digadang-gadang menghabiskan dana sekitar 12 miliar ini. Kedatangan Hatta Rajasa ini kabarnya juga sebagai langkah awal Anang untuk terjun ke dalam dunia politik. Ya, dengan kesibukan beliau, tadi beliau habis dari Rio emangnya. Dari Rio. Langsung ke sini karena memang kedekatan kita, aku bilang bahwa aku banyak belajar bagaimana, karena aku bagian dari industri musik yang memang butuhkan hal-hal yang baru dengan adanya permasalahan di industri musik yang cukup hari ini cukup akut ya, menerima, apa, mendera kita. Aku terus terang banyak berkonsultasi dan banyak berdiskusi dengan beliau. Aku bilang kalau aku relasikan dengan hari ini yang aku benar-benar rumah ini adalah rumah pemberian dari masyarakat Indonesia bersama aku. Aku ke depan bersama istriku, ingin memberikan yang lebih kepada masyarakat yang akan datang. Gak hanya bernyanyi lagi, tapi aku ingin memberikan yang lebih bareng pahata untuk masyarakat Indonesia, untuk negara, dan untuk agama. Anang memang belum menafsirkan secara pasti seperti apa keputusannya saat ditanya pewarta tentang keinginannya terjun ke dunia politik. Tapi ada satu hal yang pasti, Anang dan Ashanti benar-benar dibalut bahagia tak terkira saat rumah yang telah mereka bangun sejak dua tahun lalu akhirnya bisa dihuni. Ini adalah kehebatan dia juga yang mau mendoakan aku, mau bersabar buat aku, bersabar juga buat anak-anakku. Ini adalah hebatnya dia. Makanya kita bertiga ingin mengucapkan terima kasih bunda mau hidup bersama kita, ya kan gak? Kayak keknya pengantin gitu loh, yang mainan, karena dia yang mewah gitu, kayak apa ya, kalau anak kecil itu rumah BRB atau apa gitu kali ya. Di rumah yang sangat luas, serta serba megah itu, memang tergambar jelas bagaimana kebahagiaan keluarga Anang Hermansyah. Dan tidak hanya sang istri yang dimanjakan dengan berbagai fasilitas mewah seperti salon dan fitness. Aurel juga tak menyaksikan bahwa kediaman baru mereka, bak surga yang membuatnya betah di rumah dan jarang untuk bermain atau keluar rumah. Bahkan di rumah itu pula, bobot Aurel naik drastis, seperti yang terlihat berikut ini. Wujud sempat turun ya, turun. Turun apa ya, 5 kilo. Terus semenjak pindah, masak, semua segala macam apa, pancake lah, apa, semua segala macam jadinya. Sebelum di rumah baru, sebenarnya emang udah gendut. Cuma semenjak pindah, makin gendut lagi. Maksudnya jangan sampai kelewatan lah. Aku masih bisa, maksudnya masih bisa ngubur juga. Segedut-gedutnya aku gak mungkin sih. Maksudnya aku tetap harus mengontrol makan. Rumah ini sih kayaknya enak banget, jadi pindah-pindah ke rumah ini. Aku memang jarang banget pergi, karena di rumah itu udah ada semua. Namun kehangatan cinta serta kenyamanan istana baru mereka seakan kurang lengkap tanpa kehadiran si buah hati. Bisa jadi, di balik tawa bahagia yang terlihat tadi malam, pasangan ini masih memendam kesedihan akibat keguguran yang dialami Ashanti beberapa waktu lalu. Sangat serasi. Sangat serasi. Dan saya tentu mendoakan, semoga nanti itu dikarunia Allah, ya, cepat mendapatkan. Punya momongan. Momongan. Puas banget, eneng banget. Saya kan aku yang ngedesain, aku juga ikut lansai ngasal bunda ini, segala macem gitu ya. Sereng banget, banget, banget. Ini selamat datang rumah barunya Mas Anang, Ashanti. Ikut mendoakan, semoga rumah ini menjadi rumah yang penuh berkah buat keduanya, mendatangkan banyak rejeki. Ashanti bisa cepat-cepat hamil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.